Intro Liga Liku Santri Episode 2 Pengalaman Santri Lama saat di Pondok Intro Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Muhammad Saifi Abdillah Asal saya Sukun Kelayatan Cedak kini loh Mereka melaku telung kilu Saya Muhammad Tadibala Al-Fatin Dipanggilnya Abi Asal Panjarsoba Kelaran Malang Nama saya Muhammad Fatih Al-Widdad Saya dipanggil Fatih Nama saya Disi Dewarjo Candi Perkenalkan nama saya Muhammad Zidani Ibrahim Saya dipanggil Zidani Nama saya Maulana Faisun Mancah Jovanik Maywana Fajaryano Bisa dipanggil Faiz Asal Beling Beling Malang Cedak loh Rek Berapa lama menergi Asal Belisadu? Saya menergi Asal Belisadu sudah 2 tahun 2 tahun 3 3 berjalan 5 tahun lah Kurang lebih 5 tahun Sudah 3 tahun lebih Di sini sudah 7 tahun Ya itulah 7 tahun Mungkin saya terlalu mudah Karena saya sering yuk Ceritakan pengalaman terseru Ceritakan singkat jajah Pengalaman terseru saya banyak Tapi yang menurut saya paling seru Ketika Siaroh Bali Saat bulan Ramadan Karena saya bisa Berbuka bersama teman-teman saya Dan trawep bersama teman-teman saya Saat saya bisa tidur dengan nyaman Tanpa ada yang mengganggu Setiap malam saya Itulah pengalaman terseru saya Saat olahraga di hari Kamis Karena saya bisa mengalahkan tim-tim Kondok ini Apa? Jadi ini Ngalahkan tim-tim lain Wingi Timmu kalah mbak? Timku Kondoknya jadi ceritakan pengalaman terseru Eh? Besar Besar lah Apakah Anda bangga menjadi santri? Saya sangat bangga Saya bangga sekali menjadi santri Ya saya jadi santri ya Bangga dari aku santri ya Bangga sekali mas Bangga Bangga Pol Sangat bangga sekali Saya jadi santri Karena bisa Merasakan apa susahnya dunia Karena bisa membagiakan Ketembaran bahasa yang Aku pengen bangga sama suaku Aku ya pengen awakku sukses dewi Jadi santri itu adalah Ya begitulah Menjadi orang yang terpandang Di masyarakat sekali Karena selain Bisa membanggakan orang tua itu Saya juga telah Akan bermanfaat Kepada dunia dan bangsa Apa yang membuat Anda betah di pondok? Saya betah di pondok Karena banyak teman-teman Yang dari daerah lain Kan saya bisa belajar bahasa baru Yang membuat saya betah di pondok Adalah Koncok-koncokku Yang membuat saya betah di pondok Itu pertama ya Bisa bermain air Yang kedua Saya itu bisa volleyan Tapi pakai air Yang bisa saya Membuat saya betah di pondok Ya kalau yang membuat betah di pondok Itu ya Ilmunya mas Masih banyak ilmu yang belum saya pelajari Terus Ya masih banyak lah Karena di pondok Punya banyak teman yang seru-seru Dan ustad-ustad yang sangat asik Betah di pondok Pernah enggak betah di pondok Karena apa ya? Karena uang saku saya habis Dulu itu pernah enggak betah di pondok Itu Kayak Apa ya? Dulu orang tua saya bilang Itu sebelum pondok Kayak Enak Itu pondok Katanya Terus Enggak bisa bermain handphone Sepuasnya Terus Realitanya ya Mondok Harus susah sih Memang harus susah Kalau enggak susah Ya bukan Mondok Jadwal yang telah dibentukkan oleh pondok Yang mungkin dulu saya kira itu Sangat ketat sekali Aku pernah enggak kerasi Enak pondok Soalnya pas awal-awal Mondok Aku sih beradaptasi Ambil pondok Karena jauh dari orang tua Enggak Yang membuat saya Kak Betah di pondok adalah Dulu Saya pernah dibully Sampai teman-teman Karena Karena waktu itu pas Masih Mesinnya Pembulian Ya Karena support Tanya Nika Kegiatan apa Yang paling kamu sukai Kegiatan yang paling saya sukai adalah Makan kos di pondok Karena saya Anaknya Sering lapar-lapar Dikit-dikit lapar Dikit-dikit lapar Asik Ketika makin Karena saya bisa belajar Bersama agama yang belum Isirahat Karena Isirahat itu bisa beli jajan Soalnya saya itu Suka nyemil gitu loh Dikit-dikit Saya kulikuler karena Saya bisa bermain futsal Bersama teman-teman saya Kegiatan yang paling saya sukai Adalah Solawatan Jeput Duror Karena Saya bisa bersolawat Kepada Nabi Muhammad Salam Assalamuala Kegiatan yang saya sukai itu Ya Solawat lah Ketutama Tapi yang paling saya sukai itu Paswakwestra Poli Poli Ya Teru itu Pol Aku ileng Tapi itu Bucin Ini loh Lebih baik Salah mencintai Daripada Salah mencintai Yiku Dawe Abuya Dawe Buya Sing bermakna Tapi singkat Manusia dengan rencananya Allah Dengan takdir Saya ingat itu Bertahanlah Dengan pahitnya Mencari ilmu Agar Telah Engkau bisa merasakan Manis buahnya ilmu Dawa Buya Yang paling saya ingat adalah Jangan Jadi seperti lilin Karena lilin Hanya bisa menerangi Sekitarnya Tapi dirinya sendiri rusak Jadilah seperti lendera Yang bisa menerangi Sekitarnya Tapi Tanpa menghancurkan dirinya sendiri Pertama Pertama terpaksa Dan kemudian Dipaksa Dan akhirnya Sudah biasa Kemudian menjadi budaya Belum Belum Ya Ya Masuk Apakah pernah terkenal di pondok Itu karena Apa Saya dulu terkenal di pondok Dengan panggilan cekin Karena batang saya yang kurus Dan lari saya yang kencang Saya terkenal karena saya terlihat Kocak di mata teman-teman saya Tapi bagi saya Biasa-biasa aja sih Karena saya Maju ke panggung Saat Presmen gedung baru Tanah Lako Ya Saya pendidikan Terbaik di Jawa Timur Bersama Wakil Presiden Yang buat saya terkenal di pondok Igu Ya Kandani kan Kayakpe Ubudiya Ya Aku terkenal di pondok Gakara Ubudiya Ya Lilingan Sampai yang mau guyon Kaloan mau tau gue Samplek Saya terkenal di pondok itu Gara-gara Saya dari Bandung Dan Beberapa orang Menurut saya Mengajari bahasa surya Apakah ada ikhmat di pondok? Kenapa ikhmat? Saya ikhmat Karena Saya ingin mendapat Barokah guru saya Ya Saya ikhmat Walaupun yang sekedar Menyapu lantai Itu bagi saya Udah berdampak besar Bagi masa depan saya Karena barokah guru yang sangat Besar Begitu Besar lah Saya Hidmah di pondok Dalam bidang kebersihan Karena saya Hidmah di pondok Di pondok Dalam bidang kebersihan Supaya mendapatkan Barokah nagiai Dan yang paling terpenting Pondoknya bisa bersih Saya Hidmah Menjadi Balhi Bagian kebersihan Tujuan saya Hidmah itu Agar Saya mendapat Barokah Ya saya Hidmah Karena Dengan kita Hidmah Kita bisa mendapatkan Barokah dari guru Dan ilmu Yang bermanfaat Jadi Kalau kata Bia Bahwa abunya itu Percuma Mondok Tapi kalau enggak Menyari barokahnya Bisa Aku Sik jolong Hidmah Tapi Aku ya tahu Mewang-mewang Itu Nanti Dewi sih Barokah Uganak Ujuti Tapi Terus Nikmati Keinginan setelah mondok Insya Allah Keinginan saya setelah mondok Itu Kuliah Ya Yang terutama Bisa membahagian Orang tua dulu ya Saya setelah mondok Insya Allah Akan kuliah Dan mengamalkan Ilmu yang saya dapat Di dalam pondok Ingin mengapai cita-cita saya Dan Membahagiakan Ketua orang tua saya Keinginan saya setelah mondok Adalah Terangkat Haji Seorang tua Bisa berguna Bagi orang lain Dan Bisa berbagi ilmu Kepada orang Membutuhkan Keinginan setelah mondok Saya ingin menjadi Orang yang Bermanfaat Di masyarakat Ajarakan Biar tidak melanggar Jangan melanggar Nanti Orang tua kita Kecewa Jangan melanggar Jangan melanggar Karena Nanti Nanti Uang Saku anda Berkurang Anu Oh Jangan melanggar Pondok Jangan melanggar Jangan melanggar Jangan melanggar Orang tua Di rumah itu Susah-susah Nyari Uang Nyari Dan bisa mempelajari Dan bisa mendalamnya Dan bisa mendalamnya Ayo mondok Karena di BPSK Satu Anda bisa Jajarkan Untuk menghafal Al-Quran Dengan cepat Ayo mondok Karena di Mondok itu seru Dan banyak ilmu Ayo mondok Cik ketemu aku Ngajah Ambe aku Ngalap harokam Ambe aku Ambe bahagia Nawang tuamu Ayo mondok Supaya bisa masuk Surga Dan bisa Orang tua Dan bisa Orang lain Ayo mondok Karena mondok Bisa membahagiakan Orang tuamu Dunia Aherat Walafiat Sekian terima kasih Wassalamualaikum Kini yang saya selam Mondok Adalah Bicu-bicu Bicarap Ayo mondok Serta dengan mondok Kamu bisa Bagaikan Orang tuamu Disana Ayo mondok 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 Tes Tes Tapi Ayo mondok Ayo 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 Pernah Tadi Konfirmu Karena Waktu itu Saya Pernah Sholat Tapi Gimana Ya Co Banyu Ayo Banyu 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 Ah Duments M